Nincak Usum Ngiji, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, nyindakan status siaga darurat, timimiti tanggal hiji November 2018, tepikat tanggal 27 Mei 2018. Eta ketakta di sorang, alatan sawata rawa wangkon di Kabupaten Bandung Barat, rawan musibah alam, utamana caah deng-deng, tanah ngisar jang tanah uruk. Nincak Usum Ngiji, sababaraha musibah alam, karandapan di Kabupaten Bandung Barat, kawasan uanyar narajang desa Puncak Sari, kecamatan Sindang Kerta, mangpuluh puluh imah warga Ruk Sakparna, balukan musibah tanah ngisar, satu taskat rajang hujan, musibah tanah uruk-oge karandapan di desa Cihanjuang, kecamatan Cisarwa, sawatarapoe, nuanyar kaliwat. Dina etamusibah te pasangan laki rabi mampu disalamatkan keluarga, satu tas meh-mehan kasair tanah penguruban jang peruntuk wangunan. Pamarentah Kabupaten Bandung Barat ngelewatan badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bandung Barat, nyindekkan status siaga darurat bencana, timimiti tanggal hiji November 2018, tepikat tanggal 27 Mei 2018. Pangnak itu sawatara lelawak di Tebeh Kidul, Katut Kaler, Kabupaten Bandung Barat, rawan keatarajang musibah alam, utamana Cahdengdeng, tanah ngisar, jeng tanah uruk. Rapat kemudian membuat pernyataan keadaan siaga darurat. Pernyataan siaga darurat ini kan kemudian ditinap lanjuti oleh surat, ke desa, ke samatan, ke desa untuk bersiap-siaga menghadapi musim penghujan ini, segala elemen dari masyarakat, dari pemerintah juga, kemudian dari TNG Poli, semua juga selalu bersiaga, terutama di daerah-daerah yang selama ini lawan-lawan. Pihak BP BDOG ngageing warga sangkan ngaronjatkan kawas padaan dinausum ngijih kiwari, utamana warga anungan jerak di zona merah rawan musibah.